ya persiapan persiapan 3 ada 2 3 jangan terlambat 3 yang 3 jangan terlambat ok 4 jangan keluar ada 2 puluh lagi cabang 4 masuk keluar ok, semua dulu, semua dulu sebelum kemudian kemudian biasa awam selamat tinggal selamat tinggal ketika mati Terima kasih. Terima kasih. Selamat atas tersenggalanya Piala Ketua SMM di Surabaya tanggal 11 Desember kemarin. Dan saya juga bersyukur karena saya boleh hadir dan ikut meramaikan lomba di sana. Terima kasih. Terutama kemarin memang saya memberanikan diri untuk ikut di kelas utama, yaitu di kelas 22 juta. Di mana di kelas ini kalau menurut saya ini partai neraka. Kenapa partai neraka? Di 24 peserta ini, ini rata-rata atau hampir semua burung papan atas. Papan atas yang sudah banyak malang melintang di banyak EU di tanah air dan menjadi juara. Dan beberapa juga sudah sering juga mendapatkan hadiah mobil di sini, di SMM atau di lomba lainnya. Nah di sini kemarin saya cukup puas. Di mana salah satu hasil braiding kita tampil cukup bagus di usianya yang masih belia. Jadi di set Desember ini masuk umur satu tahun. Debutan baru, baru kita coba dua tiga kali. Dan kemarin bisa bersanding atau bersebelahan dengan apa namanya burung-burung hebat. Kalau nggak salah kemarin di sebelah kita itu supermennya Pak Haji Hidayat. Terus agak miringnya itu SS-nya Pak Ulik, Bumi Kasum. Terus sebelah saya persis itu punya Gusola Hurodadi. Terus depan sedikit yang mendapat juara atau hadiah mobil Pak Edi Banyuwangi. Jadi di sini memang cukup beruntung. Cukup beruntung juga kemarin cuma ada sedikit, ya dalam tanda kutip, insiden. Karena sempat mantul dan dapat bendera peringatan putih satu. Tapi karena mungkin ada lebihnya atau secara durasi atau secara lagu kita punya cukup bagus. Jadi masih bisa masuk di juara tujuh dari dua puluh empat peserta. Dan di ajang ini saya juga ajang pembuktian, dalam arti pembuktian bahwa hasil beding kita sudah banyak diakui. Di EO-EO atau di Lomba Independent atau EO yang sudah besar dan bisa bersaing di sana. Jadi nanti teman-teman boleh lihat di sini, apa namanya di BBI ada, di RGN ada, di Ronggolawi Nusantara ada, di BNR ada. Terus di depan ini salah satu piala kita waktu di SMM. Kalau nggak salah yang paling besar itu, yang di ujung itu pertama kali SMM. Kita ada masuk lima, terus sebelahnya lagi ini anniversary pertama SMM 6 Juni 2021. Dimana masuk dua dan dua berbagi A. Satu lagi pialanya di dalam rumah, ini piala yang paling saya suka ini. Katanya ada lapisannya emas ini, ini yang kecil, paling kecil ini. Terus sebelahnya lagi itu piala ketua SMM. Saya masuk juara 6, kalau nggak salah ini tiket 11 juta. Itu tanggal 12 Desember 2021, tahun kemarin. Terus sebelahnya lagi ini juara 4. Juara 4 di 30 Januari 2022. Yang SMM fit Superman. Terus yang terakhir ini yang hari Minggu kemarin. Ketua SMM di tiket 22 juta, kita masuk nomor 7. Jadi saya cukup puas, karena kemarin ini kalau tidak salah juara satunya ringgit punya Pak Edi Banyuwangi. Selamat Pak Edi Banyuwangi. Terus keduanya SS-nya Mok Umi Kasum dari Mr. Josh, Lampung. Selamat juga. Juara 3 Singalaga, Pak Haji Asep, Bandung. Keempat Mure Sakti, Pak Trianto, BABF Jakarta. Kelima, Bromo, Mas Andi Bolang Ngawi. Keenam, John Plento, Denny FD. Terus ketujuh, Garuda Hulik, Mr. G. Kebumen. Jadi cukup bangga dan senang bahwa bisa masuk di kelas utama yang tiketnya 22 juta. Di sini saya juga kepingin menyampaikan juga beberapa hal yang penting khusus untuk konsumen atau calon konsumen kita. Jadi yang ingin saya sharingkan itu apa? Bahwa tidak ada yang instan. Kenapa saya ngomong tidak ada yang instan? Contoh kata Pak Edi Banyuwangi ini runner up di hadiah mobil ini mungkin sudah 3 kali. Baru kali ini juara 1 ya. Dapat bawa pulang mobil. Jadi tidak ada yang seketika bisa survive. Jadi butuh proses. Dan kadang-kadang memang saya sampaikan ke konsumen dan calon konsumen saya. Itu kita main burung tidak seperti remote. Remote TV. Colokin di apa namanya listrik. Remote-nya di on langsung nyala. Mau sejam, dua jam, tiga jam, empat jam, asal listriknya nyala, asal ada apa namanya wifi atau ada antenanya, jalan terus. Jadi tidak seperti itu. Semua butuh proses. Kita bermain makhluk hidup. Contoh kata kita ngomong pastol yang lagi heboh juga itu di apa namanya Rockstar. Itu juga butuh proses. Butuh proses dan butuh mengajari. Waktunya juga lama. Nah, proses ini ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung kita bisa nggak ngikutin maunya burung. Terakhir ada huginya nggak seperti itu. Contoh kata. Jadi di tempat kita jual trotol, ada sekolah. Ada yang konsumen ngambil lepas trotol. Usia 7-8 bulan. Nah, di sekolahan ini, dan setelah saya kirim, saya biasanya itu memberikan pola rawatan yang standar dulu. Nah, nanti biasanya itu saya pagi saya ambun kasih jangrik lima, jemur setengah jam, satu jam bertahap nanti sampai satu jam, satu jam setengah cukup, di angin-angin, dikasih kotos, setengah cukup kecil, kita buka kerodong, sore jam, ya jam paten kita kasih jangrik lima lagi. Setelah itu mandi kalau di tempat kita dua hari sekali. Biasanya Senin, Rabu, Jumat kalau saya. Sekarang untuk tarong minggu, minggunya naram mandi dan nggak, butuh kenceng apa nggak. Nah, seperti itu. Kita kasih panduan. Nah, ada beberapa konsumen yang kepengenya instan gitu. Jadi kepengenya instan itu apa? Dari kita umur tujuh bulan, sampai konsumen seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, yang ngasih infonya ini baru ngeriwik gitu. Nah, istilahnya gimana ini? Kok belum meplong? Terus apa namanya? Kok nggak bunyi-bunyi gitu? Kadang kita tanya balik, pola perawatannya sudah betul belum gitu. Ternyata ada beberapa yang pola rawatannya kurang pas gitu menurut saya. Jadi dirubah, tapi nanti akhirnya dalam tanda kutip, kalau orang ngomong biasa itu kumplin gitu. Kadang saya tanya, ada dirubah apanya? Dari rawatan yang kita kasih, itu apa yang dirubah? Bisa mandinya, bisa kerodongannya, bisa mungkin nggak dikasih kerutu gitu. Nah, kalau sudah kita ada standar perawatan, ada yang dirubah, terus nanti akhirnya, apa namanya, kumplin ke kita, kan kita juga susah. Untuk jawabnya susah gitu. Jadi, apa namanya, ya prosesnya tiap burung berbeda. Orang kita, apa namanya, orang itu sekeluarga aja beda wataknya. Jadi, apa ya, tidak semuanya seperti itu. Contoh kata kayak rockstar, itu memang dia ekstrim. Kakaknya, adiknya ada yang nggak begitu ekstrim. Ada yang sedeng, ada yang ekstrim juga gitu. Jadi, biarpun seindukan jantan pentina, tetap tidak bisa sama seperti itu. Dan kemarin lagi, pernah juga, saya di komplain dari konsumen, bahwa ini burung kok nggak bunyi-bunyi gitu. Minta tuker. Nah, rasanya gitu. Ya, istilahnya, akhirnya, bukannya, bagaimana? Saya akan tanya, kenapa perlakuannya? Ternyata ini, burung ini, pernah ada insiden. Nah, menjadinya apa, waktu diturunin dari cantolan, belabrak, lehernya nyantol di kelengkungannya sangkar. Nyantol gitu, kayak orang bu tali lehernya, dipegang, dibetulin, nggak ada masalah. Tapi, begitu tahu yang perawat yang nyelamatin dia burungnya ini, jadi nggak berani bunyi gitu. Nah, itu salah satu kasus yang bukan dalam tanda kutip, kesalahan dilempar ke peternak. Jadi, kan kurang pas. Ada satu lagi yang, saya pasti ngomong, kalau trotol atau pastol di tempat kita, jangan diumbar dulu. Karena diumbar itu bisa jadi lebih baik, bisa jadi tidak lebih baik. Kayak rockstar itu nggak umbaran. Dulu nama, apa, saya punya burung yang legenda juga, Garuda Jaya, juga nggak diumbar. Nggak umbaran, diumbar lebih jelek. Nah, ini ada komplain nggak bunyi-bunyi, ternyata dari pastolan diumbar. Diumbarnya nggak dilepastok. Di, apa, di, takut-takutin sama gagang sapu gitu. Ya, gimana mau bunyi gitu. Jadi, saya selalu menyarankan, jangan pakai umbaran dulu. Dirawat dulu sesuai rawatan dari standar kita, biarin gacor dulu. Nah, nanti kalau sudah mulai dicoba-coba, kadang burung usia 8-9 bulan ada yang sudah mulai bisa dicoba. Berainya sudah naik. Jadi, burung kalau pastol mulai dijemur, pola makannya bagus, pola mandinya bagus, nanti berainya naik, dia akan gacor. Kalau sudah kenceng banget, boleh dicoba di kelasnya pastol. Nah, kapan dicobanya? Ya, nunggu kenceng dulu. Kalau nggak kenceng, dicoba percuma. Pasti juga nggak bakal bunyi. Ada, tapi 10 kasus paling satu. Terus, apa namanya, ada juga yang dicoba mabung sekali atau pastol belum berani burung. Ada, nunggu mabung sekali. Ada juga. Ada juga yang mesti mabung 2 kali, baru bisa. Contoh kata Garuda Jaya Junior saya, itu butuh mabung 3 kali. Baru, mau. Baru mau, baru mau dicoba di lapangan. Jadi, saya kepingin kasih gambaran ke teman-teman konsumen saya, atau yang akan menjadi konsumen saya. Jadi, kalau yang mungkin, maaf dalam terakutan pemula gitu kan, hal-hal yang seperti ini juga harus kita sampaikan. Karena, tidak seperti benda mati gitu. Kayak mobil, isi bensin, semuanya oke, di starter, hidup, bisa dipakai jalan gitu. Tidak seperti itu, karena itu makhluk hidup. Yang tadi, awal saya sampaikan, di piala SMM, dari 24 burung dengan tiket 22 juta. Saya punya keyakinan, hampir semua itu burung mewah semua. Burung yang pernah juara di event besar. Tapi, tidak semuanya di waktu itu jalan bagus. Itu burung mateng. Burungnya sudah jam terbang tinggi, dari Jakarta, dari luar pulau, dari Jawa Tengah, menuju ke Surabaya. Butuh istirahat, cuaca, faktor iknya kan banyak. Nah, di 24 burung ini kan tidak semuanya kerja maksimal. Tapi, semuanya burung mewah. Nah, apalagi teman-teman yang istilahnya baru trotolan atau pastolan. Nah, itu pasti banyak lebih banyak PR-nya. Nah, itu yang bisa menjadi sharingan saya pada sore hari ini. Jadi, apa namanya, ya mohon maaf, kalau beli pastol mungkin harga 10, 15, yang minta yang sudah stabil, atau sampai 25 juta, minta yang lebih stabil, sudah jualan di mana-mana. Ya, saya tidak jual, saya malah beli. Saya akan beli malah. Jadi, pemahaman itu, ya, minta tolong kita sama-sama jaga, sama-sama pahami. Nah, di tempat kita, kadang ada beberapa yang konsumen minta, Pak, minta burung yang mateng. Ya, kadang saya bingung jawabnya. Burung yang mateng itu seperti apa? Karena, rata-rata, pastol di tempat kita, sudah berai, tak coba sekali, dua kali, tiga kali bagus, pasti laku. Kayak rockstar itu, baru tak coba sekali, belum juara, tapi sudah dasarnya bagus, sudah laku. Nah, setelah itu, masih di tempat kita, karena Pak Ade Darius masih di luar negeri, ya, pas kebetulan hokinya bagus, dua minggu sekali dicoba-dicoba, grafiknya bagus, gitu. Ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi, di tempat kita, mabung sekali, pastol, sudah berai, dicoba, ya, kalau harga bagus, kita jual. Termasuk garodaholic ini. Kalau garodaholic ini, ya, memang satu tahun, kalau memang harganya bagus, kita jual. Jadi, ya, tidak ada yang tidak kita jual lah. Kayak indukan aja, cukup sama. Kalau harganya bagus, bedaul kandang, silakan saja. Karena di tempat kita burung banyak. Jadi, yang antre untuk diorbitkan itu banyak. Seperti itu. Jadi, apa namanya, terakhir ya, hoki ya. Dalam arti, hoki itu keberuntungan. Kalau kita sudah burungnya bagus, disiapin dengan baik, kondisinya baik, hati nggak di lapangannya ada hoki nggak, kerja bagus nggak. Seperti itu. Kita ngomong mengesampingkan EO atau penjurian, ya. Jadi, apa saya mengesampingkan itu dulu, tapi kita, faktor kita dulu. Kalau itu kan faktor ekstern. Kita, faktor internnya kita, kita siapin burung dengan baik, ya, toh, kondisinya baik, istirahatnya cukup. Kalau luar kota, ya, mungkin sehari, dua hari sudah sampai di sana. Kondisinya baik, siap. Hoki-nya bagus, ya, bisa. Juara. Kayak kemarin, saya ngomong, ya, puji Tuhan, hoki-nya bagus sekali. Karena burung umur satu tahun, tak coba, baru dua, tiga kali ini. Apalagi, di tiket 22 juta, kalau orang bilang berani mati, tapi saya bilang berani hidup, gitu. Tapi kita memang butuh itu. Butuh itu, memamerin ke konsumen, atau calon konsumen, bahwa ini loh, produk kita seperti ini. Nah, kita, strategi marketingnya salah satu seperti itu. Jadi enak. Kalau ada orang mau beli itu enak. Nah, terus, apa namanya, faktor intern ini, kita, kita, antisipasi dulu. Nanti kalau kita ngomong sistem penjurian, itu berbeda. Karena kita, di luar kekuasaan kita. Yang penting kita burung tampil bagus, durasi bagus, sirama lagu bagus, power bagus, tinggal hoki. Nah, kemarin kalau ngomong hoki, kita hokinya bagus, tapi ya, memang ada sedikit insiden, kita ngeban, dapat bandera peringatan putih satu. Tapi, it's okay, nanti bulan depan, kita coba lagi ke sana. dan ya, semoga hoki untuk tempat kita. itu dulu teman-teman youtube yang ngepengen saya sampaikan di sore hari ini. mohon maaf bila ada kata-kata atau yang tak sampaikan ini kurang berkenan ke teman-teman semuanya, yang pasti saya menyampaikan ini untuk kebaikan semuanya supaya kita bisa lebih punya wawasan yang luas, bisa maju dan berkembang. Oke teman-teman youtube, saya sudahi dulu, masih bersama saya, Mr. G. Kebumen BF, saya undur pamit, salam konservasi, berkada lem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!